ternyata bener ya yang kayak ini misalnya si kerli kan dia subur ya ternyata dia tuh tanahnya berat tapi akarnya tuh sebenernya udah menembus ke lepisan si sekamnya itu udah bagus banget ini udah sampai disini nanti kuncin untuk kanan gunting tanahnya kita hilangkan dan ini tanaman yang gak tau aku udah makin besar ini ada sekitar berapa apapun besar Alhamdulillah ini kita dapat 2 sekarang jam 13.59 tanggal 11 April 2020 saya ternyata cuma punya 2 biji nero lagi 1 2 dan kebetulan punya 2 kantong teh nah saya mau cobain nanem di kantong teh bekas ya jadi ini bekas dipakai 1 kali 1 kali kalau gak salah nah sekarang tinggal masukin aja biji kalenya kesini jadi ini perjuangan terakhir kalen nero ya jadi caranya gampang tadi udah dibuang itunya talinya tinggal kita lubangin aja ininya pakai tangan juga bisa sebenernya kayak gitu agak lebar aja biar nanti kalau bijinya berkecamba dia bisa tau harus keluar lewat mana nah ini tinggal masukin 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 udah setelah itu kita kembali lagi ya taruh disini deh dan ditutup jangan lupa untuk disiramnya dilembabin supaya ada airnya karena ini udah agak kering sebenernya udah lama soalnya sekitar 3 harian atau 4-5 hari gitu kalau ini saya mau memperlihatkan perkembangan kali kita yang ditanam di tisu ya saya udah buka tisu nya ternyata ya tidak ada perkembangan sama sekali setelah hari kesekian coba setelah saya buka ya apakah dia mau tumbuh atau enggak ini juga saya barusan buka si tisu nya awalnya kan ada di dalam tisu ya diantara tisu ternyata ini ada yang tumbuh kalau setelah dua ada ini satu berkecamba itu juga satu semoga mereka bisa tumbuh meninggi-meninggi nanti kita tanam di tanah ya kalau udah tumbuh daun-daun sejatinya lalu kita pindah kesini tinggal sisa 1,2,3,4,5,6 lagi sisa 6 tapi saya belum pindahkan padahal ini udah bisa sih kita pindahkan ke pot botol bakas yang kayaknya udah gak tumbuh biji nya di tanah kita bisa ganti sama ini ini udah muncul daun-daun sejatinya tapi masih kecil-kecil gitu ya tuh udah ada daun ketiga alhamdulillah oh iya kalau udah dibuka jangan lupa buat ditutup lagi takut ada hama terutama kalau desa itu tikus jadi kita tutup ya gak nyangka loh gak nyangka loh kalau cabenya bisa setinggi ini tuh sejari tengah kayaknya udah mundung udah siap-siap hujan ini ini kali-kali kita dari segini banyak gak ada yang tumbuh ya tapi jangan menyerah kita tunggu aja semoga segera segera tunggu sih tapi kayaknya yang ini mah udah gak akan tumbuh ya udah lama banget kita ke bawah cek yang lain ini juga kita nunggu ini aja dulu baru baru nanti kita gunting pohonnya kalau udah tidak ada cabenya ya lanjut strawberry kita terlalu banyak daunnya jadi kalau strawberry terlalu banyak daunnya kita bisa petikin aja yang jelek-jeleknya kayak gini udah berlubang yang udah tua banget boleh kok buat mempercepat pertumbuhan bunga ya munculnya bunga ini ada tanaman liar juga tuh jadi bersaing ambilin aja saya sebelum gitu kok kalau misal ada yang tua yang berlubang si pohonnya ambilin aja nanti dia tunggu lagi daun yang baru nah misalnya ininya gak usah dibuang kita jatuhkan ke pot yang kosong nanti dia bosok sendiri oh iya kebetulan di pot ini juga tadi pagi saya udah kasih sampah organik nah kalau ini saya mau cobain ya versi di cacah dulu tuh jadi jangkang pisangnya dicacah dulu dibotong kecil-kecil kalau kayak gini ini membantu cacing untuk menguraikannya lebih cepat kalau kita gunting-gunting dulu kayak gini tapi telurnya tetap enggak ya oh udah hujan sekarang jam 16.50 kita lihat ya ternyata ada tunas baru di sini eh tunas baru daun baru dia pasti lebih besar daripada yang ini karena dia masih bisa tumbuh tuh kayaknya lebih besar deh jadi udah suka oh oh ada ini ulet kelihatan enggak ya itulah ya ada ulet di sana enggak tahu sekarang emang lagi masuk ulet jadi harus waspada tapi enggak boleh panik juga alhamdulillah dia udah mulai suka sama tanahnya sama udaranya di luar sini makin bagus juga motif-motifnya ya makin bagus ya alhamdulillah habis hujan lebat dia jadi becek tadi kita belum selesai bersihin siin ya dari daun-daun tua dan yang udah bolongnya tapi enggak apa-apa segitu aja dulu itu saya mau ngasih lihat kalai aja lah kalai ya cerahnya kalai segera banget dia kalau hujan tuh yang seperti saya bilang selalu aja ada air yang diem di situ tuh ada ya airnya diem di situ tapi enggak apa-apa lah yang penting enggak merusak ya terus ini red ration kita tuh kan tegak lagi kalau udaranya udah bagus udah sejuk dia tegak lagi oh ini tegak banget dia seneng banget kayaknya sama udara hujan-hujan kayak gini Alhamdulillah eh lihat deh batangnya makin membesar tuh seneng banget berarti insyaallah daun-daunnya juga yang lain akan membesar juga jadi saya udah kasih tau kan kalau disana saya kasih kulit pisang nah disini juga saya kasih kulit pisang di si mawar jadi supaya mawar kan enggak kuning-kuning kayak gini tapi sebenernya lebih bagus kalau ganti media tanam pasti lebih bagus dan harus ditaruh dulu di tempat yang teduh yang beneran yang teduh banget karena ada beberapa mawar saya yang pas ganti pot dia mati waktu itu jadi perjalanan mana mawar itu udah udah banyak banget ya ini kayaknya bisa dicabut satu cabe gitu kita cabut aja ya kita cabut aja ya mau dia masih blur ya gak fokus gak apa-apa kita cabut aja eh tapi masih susah kayaknya dia masih bisa berubah warna dia lebih merah deh soalnya yang saya coba tutusnya udah gampang ini susah gak jadi deh mungkin besok aja nah ini dia makin besar sepak coy kita alhamdulillah yang ini nih yang paling besar dibanding yang lain mungkin karena dia masih kebagian teduh sedikit atau gimana saya gak tau atau mungkin kena panas malah saya juga kurang tau oh ini hujan besar membuat tanah disini kayak gini kena air kena air katanya oke oh ini banget silet ini ya yang kita pendahkan waktu itu si tomat dia makin besar Alhamdulillah ini ya tomatnya ini rumput liar buang aja yang ini juga rumput liar ini juga rumput liar nah itu tomatnya dan ada kutu putihnya biarlah nanti juga dia hilang sendiri ini juga buangnya rumput liar itu keliatan gak ada bakal bunga telang yang kayaknya besok bakal mekar jadi itu buat besok aja oh iya ini juga bisa dipanen sebenernya biji bunga telang tapi karena masih basah mendingan nanti aja kalau udah kena matahari dan dia kering dulu dengan sendirinya baru kita kita ambil ya ada pertemuan yang bagus dari ini potos enjoy dia kayaknya mulai menyukai tempat yang sekarang jadi jarang banget disini tuh pokoknya dia dibiarin aja hidup dengan sendirinya disini ya itu bersatu dengan tanaman lain akhirnya dia tumbuh menjelur kesini oh iya beberapa hari lalu juga bapak saya bawa ini ya seledri terus ditanam di pot kicil disimpin disini semoga dia bertahan hidup dan tumbuh disini kita bisa lihat banyak sekali daun-daun yang belum terbuka ya tuh ini satu di bawah sini juga satu ada tidak ada ya nah satu ini kunyit ya saya suka nyebutnya kuning karena kalau bahasa Sunda itu kuning jadi kuning warna dengan kunyit itu sama bahasa Sundanya kuning terus disini juga ada tanaman hias nah ada juga kan yang belum terbuka jadi disini banyak sekali tanaman-tanaman yang daunnya belum terbuka wah gak sabar buat nungguin mereka sampai buka ya daunnya ternyata cabai-cabai yang ada di sebelahnya juga ini udah mulai besar dan saya jarang sekali memperhatikannya tuh ya dia udah besar ya terus saya mau kasih lihat ada keong ambil ya nanti daripada tanamannya rusak ini kita punya bayam saya baru nanam terisi yang ditaruh disini dulu supaya gak dimainin kucing ya tapi disini juga kadang dimainin sih jadi tetap harus dipindahkan dulu ke tempat yang aman tanahnya masih sedikit banget setengahnya dari polybag yang kecil yang cuman segitu nanti kalau udah mulai tumbuh-tumbuh apalagi kalau ada tinggi kita panen daunnya terus kita kasih tanah lagi dan sampai jumpa di